Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul jawaban Tuhan atas doa kita. Belakangan ini gereja sunter beberapa pengkotba seringkali mengulas mengenai doa. Sekarang jawaban atas doa kemarin tingkatan dalam doa. Bulan lalu saya bawakan juga mengenai doa juga. Nah moga-moga jemaat gereja Yesus Jati Sunter ini lebih jelas mengenai doa tersebut. Kita tahu negara kita sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19. Sudah berjalan boleh dikatakan satu tahun lebih hampir satu bulan. Jadi satu tahun lebih. Karena virus corona masuk Indonesia ini dimulai dari bulan awal dari Maret. Sekarang akhir dari Maret. Awal Maret tahun 2020. Sekarang akhir Maret tahun 2021. Jadi sudah satu tahun hampir satu bulan. Kalau kita lihat. Masalah-masalah mengenai COVID-19 ini belum berlalu. Tapi kalau kita perhatikan ada secerca harapan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan. Sekarang pemerintah sedang menggalakan vaksinasi. Terutama untuk usia lansia. Jemaat dari gereja Yesus Jati Sunter ini boleh dikatakan sebagian besar sudah memperoleh vaksin tersebut. Tinggal menunggu usia yang di bawah daripada 60 tahun. Kita tinggal tunggu saja. Kita tahu vaksinasi itu merupakan secerca harapan untuk menghilangkan COVID-19 ini. Kalau kita belajar dari sejarah pandemi dari 101 tahun yang lalu. 103 tahun yang lalu. Mulai dari 1, 9, 18. Itu juga terdapat pandemi. Hilangnya setelah 2 tahun. Nah ini kita ya kurang lebih kalau kita mau belajar ya kurang lebih 2 tahun. Kita baru masuk 1 tahun. Kita tunggu lagi. Harus dengan sabar. Tetapi kita juga tidak berdiam diri. Apa yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Apa yang tidak dapat kita lakukan, baru kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan. Coba kita sama-sama buka. Kita Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah setiap hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi segala permohonan kita mengenai kita terhindar apapun. Cobalah kita mohon kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di ayat tujunya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi nanti Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kita ini memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kita otomatis akan damai sejahtera setelah kita tahu jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Jawaban Tuhan atas doa-doa kita itu ada beberapa media yang Tuhan berikan kepada umatnya yang memohon kepadanya. Kita ambil, kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-28. Kita belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-28. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada saat Saul di Endor. Ayat yang ke-3 saya mulai bacakan. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Empat, orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Lima, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Enam, dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantara para nabi. Nah, media ini, tiga media ini yang seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menjawab doa-doa daripada umatnya. Media pertama itu dalam mimpi. Kalau kita lihat ya, mimpi kita harus pahami. Ada macam-macam daripada mimpi. Mimpi yang pertama macamnya itu dari diri orang tersebut. Kenapa? Saya katakan dari diri orang tersebut. Karena diri orang tersebut itu terlalu banyak memikirkan. Dalam bekerja memikirkan sesuatu terus. Akhirnya orang tersebut bisa menjadi mimpi. Mimpi mengenai hal tersebut. Contohnya, pada saat kita lagi sekolah. Pada saat sekolah, otomatis kita kan sekolah itu belajar. Kalau belajar kita terlalu fokus. Mau ulangan kita takut. Wah, kita belajar mati-matian. Malamnya seringkali kita bermimpi. Mimpi lagi ulangan. Itu saya pernah seringkali lakukan. Eh, merasakan. Belajar-belajar-belajar sampai malamnya. Wah, belajar matematik. Eh, ngimpinya lagi ulangan matematik. Pas ulangan-ulangan, cadar. Baru, aduh, mimpi. Baru enak. Nah, itu ya. Salomo mengajarkan juga kepada kita. Coba kita lihat di dalam kita pengkotbah pasal 5 ayat yang kedua. Kita pengkotbah pasal yang kelima ayat yang kedua. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Nah, ini dikatakan karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Kesibukan terus. Mikirin itu terus. Kalau kita memikirkan satu, seseorang teman kita sampai-sampai di dalam tidur kita pun bermimpi ketemu orang tersebut. Padahal baru-baru kita sadar dari mimpi itu. Itu mimpi yang disebabkan dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Banyak belajar, banyak memikirkan, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu satu. Yang kedua, mimpi yang disebabkan oleh si jahat atau iblis. Ini ada. Seringkali, kalau kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Kedukun, kemana, kemana, kemana. Akhirnya kita pun bermimpi berjumpa atau melakukan hal tersebut. Yang terbawa dalam benak kita. Nah ini, kita lihat mimpi yang disebabkan. Kalau dari Tuhan, segala sesuatu apapun pasti terjadi. Untuk menguatkan hati dari kita semua. Orang-orang percaya untuk bisa menerima, bisa tahu, yakin, percaya. Tapi kalau itu tidak terjadi, itu bukan dari Tuhan. Saya katakan. Karena kalau dari si jahat, biasanya sesuatu untuk menggocok kita supaya iman kita menjadi lemah. Takut. Kita akhirnya, wah dari begini, jadi begini. Udah deh, enggak deh. Kalau enggak, enggak terjadi. Itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan apapun yang kita lakukan, pasti terjadi. Tidak akan mungkin, tidak bisa terjadi. Karena Tuhan maha tahu, akan memberikan kepada umatnya. Itu. Itu yang terjadi. Yang ketiga dari Tuhan. Kalau dari Tuhan yang tadi saya katakan. Sesuatu pasti terjadi. Enggak mungkin tidak terjadi. Jadi kalau kita sebelum terjadi, kita enggak tahu. Ini dari Tuhan atau ini dari si jahat. Kita koreksi dari mimpi tersebut. Kita lihat. Ajakan dari mimpi tersebut. Apakah bertentangan dengan firman Tuhan? Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tahu. Kita makanya, untuk mengetahui, kita harus banyak baca firman Tuhan. Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita seharus banyak merenungkan firman Tuhan. Jadi kita lebih mengerti. Yang kedua, kejadian atau hasil dari mimpi tersebut. Hasilnya apa? Menjadikan kita siap. Menjadikan kita itu. Itu dari Tuhan. Dan itu pun pasti terjadi. Kita lihat contoh. Contoh Allah memberikan mimpi. Bukan kepada yang pertama saya akan memberikan contoh. Allah memberikan mimpi kepada Raja Abi Melek. Dikatakan. Coba kita lihat sama-sama. Kitab Kejadian pasal 20. Kitab Kejadian. Pasal 20. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian 20. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abi Melek dalam suatu mimpi. Serta berfirman kepadanya. Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia sudah bersuami. Adapun Abi Melek belum menghampiri salah. Berkatalah iya. Tuhan apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku. Dia saudaraku. Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan. Ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus. Dan dengan tangan yang suci. 6. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi. Aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu. Dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang Nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikannya. Dia ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan seluruh orang yang bersama-sama dengan engkau. Nah ini jawaban Tuhan kepada dalam mimpi kepada Abi Melek. Dia bukan umat pilihan Tuhan. Dia merupakan raja dari Gerar. Untuk mencegah daripada keluarga Abraham. Tuhan pun memberikan mimpi kepada Raja Abi Melek tersebut. Untuk tidak menjamah daripada Sarah. Walaupun kita tahu kesalahan asal-muasalnya daripada Abraham juga. Tuhan tidak membiarkan Raja Gerar itu. Nah disini kita bisa tahu itu yang pertama. Yang kedua mimpi kepada umat pilihan yaitu Yaakub. Di kitab kejadian pasal 28. Kitab kejadian pasal 28. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 15. Ayat 12 dikatakan. Maka bermimpilah Yaakub ini. Di bumi ada didirikan sebuah tangga. Yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Dan Allah Ishak. Tanah di tempat engkau berbaring ini. Akanku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini mimpi daripada Yaakub. Akhirnya kita tahu dari mimpi Yaakub. Ini Tuhan benar-benar mau menepati janjinya. Tapi di bawahnya kalau kita perhatikan, yang kemarin juga sudah diulas mengenai bernasarlah Yaakub. Yaakub bernasar. Nasarnya dari Yaakub itu memohon mengenai jasmani yang kecil-kecil. Kita lihat apa semua. Selamat ke rumah orang tuanya. Sudah tahu di atas dikatakan. Dia akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Tidak perlu takut. Itu yang kesalahan daripada kekurangan-kekurangan daripada Yaakub. Pada saat masa mudanya. Nah itu yang diituin. Kalau kita lihat itu mimpi. Kita lihat, kita pahami. Apalagi kita juga bisa masuk lagi mimpi daripada anak daripada Yusuf. Anak dari Yaakub yang bernama Yusuf. Itu kitab kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 6. Mengenai berkas gandum daripada Yusuf disembah oleh berkas gandum saudara-saudaranya. Itu pun akhirnya membuat Yaakub itu menyimpan. Menyimpan apa makna daripada Yusuf tersebut. Mimpi Yusuf tersebut. Seperti kita ketahui sawuh bagi jiwa. Bagi jiwa yang kemarin baru itu mengenai Yaakub menyimpan di dalam hati. Ya menyimpan makna firman Tuhan apa yang terkandung. Menyimpan, menyimpan, menyimpan. Akhirnya setelah 22 tahun kemudian Yaakub mengerti. Oh maksudnya seperti itu mimpinya. Nah ini kita pahami. Jadi kita harus dapat membedakan kehendak Allah atau bukan. Nah jangan kita serupa dengan dunia. Karena kita tahu mimpi-mimpi apa ramalan daripada dunia. Wah ini ini ini. Jangan kita serupa. Jangan kita akhirnya dipengaruhi oleh keadaan dunia. Pengetahuan-pengetahuan kita dipengaruhi, dibungkus. Akhirnya kita terseret, terbawa. Wah untuk menemukan ini karena Tuhan gak jawab-jawab. Akhirnya umat pilihan terseret. Jatuh ke dalam dosa. Sama yang dilakukan oleh Raja Saul. Sebelumnya dia sudah basmi. Nabi-nabi palsu. Penenung apa. Tapi pada saat orang Filistin maju berperang. Dia pun memohon akhirnya. Suruh cariin pelihat. Penenung. Penenung pada saat itu dia cari. Dia itu. Kalau sepintas lalu hasil daripada penenung itu kelihatannya benar. Tapi kalau kita gali secara firman Tuhan. Ada poin-poin yang tidak benarnya. Banyak poin-poin yang tidak benarnya. Kalau kulitnya kelihatan benar. Isinya banyak penyesatan. Nah inilah yang harus kita bisa bedakan. Di dalam kitab Roma pasal 12. Kita diajarkan oleh Rasulullah. Jangan serupa dengan dunia ini. Kitab Roma pasal 12 ayat 2. Katakan. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Jadi kita harus bisa membedakan hasil atau mimpi daripada kita. Atau jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Kita harus bisa membedakan. Ini. Kita harus benar-benar pahami, pahami, pahami. Kehendak Tuhan itu tidak mencelakakan kita. Kalau kita benar-benar percaya. Kita benar-benar mau menyerahkan kepada Tuhan. Nah ini satu ya. Itu media pertama. Media yang kedua. Kita lihat ya. Zaman itu dikatakan tadi. Di ayat yang ke enam tadi. Tidak baik dengan mimpi. Baik dengan urim. Urim dan tumim biasanya. Urim dan tumim itu alat bantu yang dipercaya orang Israel. Yang digunakan oleh para imam. Untuk menerima wahyu dari Allah. Itu merupakan salah satu pelengkap daripada pakaian imam. Baju efot. Urim dan tumim. Urim dan tumim. Tumim itu merupakan ya. Ada yang mengartikan itu serupa seperti batu yang bulat. Ininya pipih. Tumim juga sama. Dua-duanya dikocok, dilempar gitu. Kelihat keluarnya apa. Kalau ini artinya apa. Itu artinya apa. Ini itu. Itu semua ada arti-artinya. Nah itu pernah dipakai oleh bangsa Israel. Pada saat apa? Pada saat di dalam kitab 1 Samuel. Pasal yang ke-14. Saul pada saat bertanya. Siapa yang salah ini? Kita lihat. 1 Samuel pasal 41. Kitab 1 Samuel pasal 14. 1 Samuel pasal 14. Ayat yang ke-41. Lalu berkatalah Saul. Ya Tuhan ala Israel. Mengapa engkau tidak menjawab hambamu ini pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan. Ya Tuhan ala Israel. Tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel. Tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul. Tetapi rakyat itu terluput. Nah ini pernah bertanya. Kalau kita baca apa semua. Tuhan menjawab. Seperti itu. Nah di dalam perjanjian lama banyak bangsa-bangsa di luar bangsa Israel pun memakai undian. Seperti undian ya. Seperti kasus Yunus. Ya pada saat suatu kapal itu diundi. Diundi Tuhan juga hadir pada saat undian tersebut. Tahu dan memberikan yang benar. Yang salah itu penyebabnya siapa? Yunus. Ada di dalam kapal tersebut. Kenapa? Karena Yunus itu disuruh ke Niniwe. Dia belayar lain. Dia ngumpet dia ini. Tuhan gak suka. Akhirnya Tuhan mendatangkan gelombang yang demikian dasyatnya. Awat kapal. Apa ini ada? Apa yang gak benar nih? Siapa yang gak benar? Dibuat undian. Terus keluar Yunus. Yunus dilempar ke laut. Ya atas permintaan dia. Karena dia tahu Yunus tahu. Itu jawaban Tuhan. Dia katakan kalau dia sudah dilempar maka tenang. Benar dia dilempar. Tenang laut langsung. Kita lihat. Ini jawaban Tuhan. Nah. Ada lagi. Ya. Itu masih perjanjian lama. Perjanjian lama. Pada saat Tuhan Yesus mati. Itu masih murid-muridnya masih memakai undian. Untuk memilih siapa? Satu orang rasul pengganti Judas Iskariot. Mari kita lihat di dalam kitab kisah para rasul. Kitab kisah para rasul pasal pertama. Kisah para rasul pasal pertama ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Ayat 23. Lalu mereka mengusulkan dua orang. Yusuf yang disebut Barsabas. Dan yang juga bernama Yustus. Dan Matias. Ya. Dua empat. Mereka semua berdoa dan berkata. Ya Tuhan. Engkau lah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini. Untuk menerima jabatan pelayanan. Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Judas. Yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Dua enam. Lalu mereka membuang undi. Bagi kedua orang itu. Dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian. Ia ditambahkan kepada bilangan ke sebelas rasul itu. Nah itu kita lihat. Itu pakai undi. Ini kenapa dia memakai undi. Kita harus mengetahui. Di ayat selanjutnya. Hari Pentakosta. Hari pencurahan roh kudus. Pada saat hari pencurahan roh kudus. Kita lihat. Roh kudus dicurahkan. Nah undian-undian ini udah gak berlaku lagi. Itu ya. Sebelum undian dilakukan. Umat Tuhan pun pakai doa. Tapi untuk mengetahui jawabannya. Dia pakai undi. Tapi setelah pencurahan roh kudus. Undian udah enggak. Contohnya. Pada saat sidang di Yerusalem. Wah ada laporan gini, gini, gini. Akhirnya bahas kebenaran. Karena roh kudus, keputusan roh kudus. Apa? Empat hal. Itu. Karena dari masing-masing semua rasul yang dipenuhi roh kudus. Memberikan suaranya. Nah ini yang harus kita sadari. Jadi sejak pencurahan roh kudus. Udah masalah-masalah dunia dari orang-orang luar. Itu jangan mempengaruhi iman kerohanian kita. Kita masih tanya-tanya ini. Itu ada roh kudus. Segala sesuatu kita tanya roh kudus. Roh kudus membantu kita dalam doa. Roma pasal 8 ayat 26. Menyempurnakan doa kita. Apa semua? Itu. Ya. Urim dan Tumin. Dan yang ketiga. Dengan perantaran para nabi. Ya dikatakan tadi. Memilih. Kita lihat bangsa Israel pada saat memilih Raja Israel. Saul. Pada saat sebelum diangkat. Dengan perantaran nabi. Nabi Samuel. Demikian juga Daud. Melalui nabi Samuel. Semua itu di itu. Daud pada saat ditegur oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui nabi Natan. Dia pun menegur Daud. Atas kesalahan daripada yang telah dia lakukan. Sebelumnya. Wah Daud bagaimana? Pada saat luar biasa. Nabi Natan dengan perantaran. Tuhan dengan perantaran nabi Natan itu menegur Daud. Perumpamaan orang kaya. Anak orang miskin punya satu domba. Satu-satunya diambil. Ini punya banyak domba. Daud marah. Harus dihukum orang kaya itu. Nabi Natan mengatakan. Engkau sendiri. Engkau udah banyak. Istri masih ngambil istri orang lain lagi. Tapi Daud akhirnya sadar. Ini kesadaran. Beda orang dunia dengan orang pilihan Tuhan. Kalau orang dunia ditegur marah. Ya ingat. Kalau kita ditegur marah. Atas kesalahan kita. Enggak bedanya dengan orang dunia. Tapi kalau kita ditegur. Kita sadar. Itu. Dengan perantaran nabi. Kita lihat disitu. Nah ini. Jadi kita harus tahu ya. Media yang dipakai oleh Tuhan. Bisa ini. Nah kalau kita mau sesuatu. Minta petunjuk Tuhan. Bagaimana? Nah yaudah mulai. Kalau kita mau buka usaha. Kita sama-sama satu keluarga. Sama-sama. Jadi jangan seorang diri. Tapi makin banyak. Makin bersatu hati. Jawaban Tuhan pun makin nyata. Nah semua. Oleh karena itu. Kita atau saya pun menganjurkan. Kepada saudara-saudari semua. Kalau kita mau. Satu hati dalam satu keluarga tersebut. Usahakan satu keluarga tersebut. Penuh dengan roh kudus. Sehingga kalau kita mau apapun. Kita ajak sama-sama. Untuk apa yang akan kita lakukan ini. Ini penting. Jawaban Tuhan atas doa kita. Sekarang poin yang kedua. Waktunya. Waktu Tuhan kapan. Yang pertama. Kita mengharapkan pada saat kita minta. Seketika itu juga. Instant yang paling diharapkan oleh manusia. Tuhan jawab. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Coba tolong cepat. Nah ini. Ini kenapa manusia sering. Atau menginginkan yang instant. Kita lihat. Zaman sekarang itu serba instant. Maunya ini, ini juga. Sekarang beli, sekarang juga barangnya harus diterima. Nah ini instant. Karena kita memang membentuk. Orang-orang sekarang ini semakin cepat. Instant. Belum waktunya, dipikirin bagaimana caranya supaya cepat instant. Ya kayak ayam aja. Kalau dulu, lagi dulu kayak ayam. Sampai dewasa itu perlu makan waktu. Sekarang, aduh lama. Udah pengen suntik, suntik, suntik. Baru berapa minggu juga udah dewasa itu ayam. Ya udah besar. Nah itu. Kita pun seringkali mengajarkan anak-anak kita. Wow instant. Kita gak pernah mau mendidik mereka tahap demi tahap. Ini. Kayak sekolah aja. Coba. Anak sekarang. Baru bisa begini-begini. Udah diajarin Inggris. Udah diajarin apa. Udah diajarin apa. Makin cepat, makin hebat. Nah coba kalau di luar negeri kita lihat. Cara mendidiknya ada waktunya. Akhirnya dewasa itu benar-benar mateng. Kalau kita dewasa itu karbitan. Sehingga ada kena kasus sedikit pun. Frustrasi. Coba orang-orang sekarang. Kalau kita lihat. Kena masalah dikit, udah. Frustrasi. Gak bisa mengendalikan emosinya. Gak bisa ini. Nah ini penyebabnya. Karena apa? Karena kita sendiri yang membentuk anak-anak kita seperti itu. Kita juga sama. Ketuhan apa? Kita minta. Sekarang? Sekarang juga kita minta jawaban. Nah ini. Yang akhirnya kita bentuk ke keluarga-keluarga kita. Kalau kita minta sesuatu. Wah cepat. Kita ketuhan juga itu. Kita minta seketika itu juga. Akhirnya kita menjadikan Tuhan itu seperti pembantu kita. Kalau kita coba. Kalau kita mau apa? Mau sepatu? Bi ambilin sepatu. Sepatu keluar. Kita mau makan? Bi ambilin piring. Piring keluar. Nah itu. Kita membentuk. Yang akhirnya. Anak kita lihat. Oh begitu begitu. Oh cepat mau. Mau apa? Gampang. Cepat. Akhirnya ketuhan juga kita minta seperti itu. Kita minta cepat-cepat. Kita gak diajarkan untuk apa? Menunggu waktu Tuhan. Coba kalau kita diajarkan untuk menunggu. Di dalam menunggu itu perlu kesabaran. Sabar. Pelan. Tenang aja. Ada waktunya kita. Tapi banyak orang. Aduh kalau gak cepat ya gak dapet. Siapa yang cepat siapa yang dapet. Nah ini. Ini yang seringkali. Kita dapat dari ilmu-ilmu dunia. Cepat dapet. Gak cepat ya gak dapet. Ya udah. Akhirnya kita bentuk begini. Begini. Ini pun seringkali. Di dalam menentukan menunggu waktu Tuhan. Kita lihat. Kita belajar dari Abraham. Isaac. Atau Abraham lah. Abraham di dalam memohon anak kepada Tuhan. Tuhan janjiin. Pada saat Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Umur Abraham 75 tahun. Pada saat digenapi 100 tahun. Dia nunggu 25 tahun. Tuh. Kita lihat. Ya. Nah. Demikian juga. Yusuf. Yusuf digenapi mimpinya setelah berapa tahun. 22 tahun. Dari mana? Tadi saya pelajarin. Pagi-pagi. Dari mana ya 22 tahun itu. Itu. Sauh bagi jiwa. Itu orang. Tulis. Saya pelajarin. Saya pelajarin. Pertama. Yusuf pada saat pergi ke Mesir. Umurnya 130 tahun. Pada saat. Eh. Yaakub. Ya. Yaakub ke Mesir 130 tahun. Yaakub pada saat. Mempunyai anak Yusuf. Mempunyai anak Yusuf. Umur Yaakub 91 tahun. 91 di masa tuanya. Punya anak Yusuf. Maka itu Yusuf disayang oleh ini. Ayahnya. Nah. Yusuf pada saat dijual ke Mesir. Ya. Dapet mimpi. Mimpi itu menyebabkan akhirnya kakak-kakaknya benci dijual ke Mesir. Dijual dimasukkan ini ke orang Mesir itu 17 tahun. Nah kalau kita kurangin 130 dikurang 91 tahun. Dikurang lagi 17 tahun. Dapet 22. Bener 22 tahun. Itu kita lihat. Nunggu-nunggu 22 tahun. Bisa gak? Bisa. Di dalam Yusuf menunggu itu. Kita lihat. Banyak yang dia harus alami. 17 tahun. Dari 17 sampai ke itu 22 tahun itu luar biasa. Dia di penjara. Udah di penjara. Udah itu. Juru makan, juru minum itu. Melupakan dia. Yang dia udah terangin. Begini, 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 begini. Dilupakan. Itu selama berapa? Dua tahun. Akhirnya dia bisa mengartikan. Dia akhirnya menjadi manggu bumi. Dia kurang lebih itu umur 39 tahun. Dia mengajak. Ayahnya pindah ke Mesir. Nah ini kalau kita perhatikan. Semua itu memerlukan waktu. Jadi proses. Orang itu bisa sempurna. Karena dia bisa menjaga. Dalam kurun waktu. Semakin lama otomatis. Waktu itu diperlukan oleh orang tersebut. Adalah kesabaran. Sabar, sabar. Semakin sabar. Kita semakin dewasa. Di dalam rohani kita. Semakin kita gak sabar. Semakin kita kurang dewasa. Di dalam rohani kita. Ini yang harus kita sadari. Waktu. Sekarang kita belajar jawaban Tuhan atas doa kita. Hasilnya. Hasilnya. Yang pertama. Tuhan tidak menjawab doa kita. Atau permohonan seseorang. Kenapa? Kemungkinan pertama. Karena orang tersebut melakukan dosa yang besar. Seperti Saul. Yang tadi telah kita baca. Di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 9. Kita tahu juga. Kesalahan-kesalahan Saul itu cukup banyak. Yang pertama disuruh untuk memusnahkan segala binatang-binatang. Tapi dia pikir sayang ya. Yang dimusnahkan yang jelek-jelek. Yang bagus dia simpen. Dalam benak Saul. Pasti terpikir. Wah sayang dong yang besar. Yang gemuk. Yang bagus. Kalau dimusnahkan. Bukankah yang bagus ini bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ini seringkali. Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Wah ini sayang. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Bukankah lebih baik begini. 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 Ada aja. Kalau dipikir cernak. Pakai otak manusia. Benar. Saya katakan benar. Ini begini. Oh iya ya. Lebih bagus begini. Oh iyalah. Lebih bagus. Tapi kalau Tuhan suruh begini. Ya kita harus lakukan begini. Jangan kita pakai otak kita yang membenarkan demikian. Sama seperti baptisan. Aduh. Kalau cari air yang hidup. Mata air. Sumber mata air yang hidup. Brabe. Di musim dingin. Orang itu yang mau dibaptis sakit. Kalau kenapa-napa gimana? Selalu kan kita selalu dibenturin seperti itu. Ya. Orang sekarat. Dibaptis harus diselam. Bagaimana? Bagaimana? Udah. Akhirnya pikiran manusia itu wah disederhanakan. Sederhanain, sederhanain. Keliatannya lebih baik keliatannya. Tapi benar gak di mata Tuhan? Ini yang harus kita sadari. Yang harus kita mengerti segala sesuatu. Jadi jangan sampai ya Tuhan tidak menjawab atau permohonan kita ini. Karena kita melakukan dosa yang besar. Nah ini kita lihat. Yang kedua. Tidak sabar menanti. Kita tidak sabar menanti. Contohnya seperti pedagang. Pedagang kalau dulu pernah saya singgung pedagang tempe. Sekarang saya singgung pedagang alpukat. Alpukat itu lebih susah. Karena dia dapat hasilnya dia jual. Biasanya alpukat itu kalau mateng baru laku dijual. Kalau lagi mentah sulit. Sehingga pedagang itu selalu senantiasa berdoa. Supaya dia dapat pemasoknya alpukatnya udah mateng. Dia jual ke pasar. Wah laku kalau yang mateng. Yang mentah banyak orang tidak mau. Suatu ketika dia dapat dari pemasoknya mentah semua. Wah dia doa doa doa. Ya alpukat dari mentah ke mateng kan perlu beberapa hari. Kalau beberapa hari ya dia gak jual-jualan. Tapi dia tetap aduh Tuhan dia berdoa. Dia yakin dia orang Kristen. Dalam nama Tuhan alpukat yang mentah ini menjadi mateng. Dia tutup. Dia tumpang tangan. Dia belajar begitu. Tetap sampai di pasar. Ya alpukatnya mentah ya mentah. Semua mentah. Yang dia bawa semua mentah. Dari pagi, siang selalu pedagang ditanyakan oleh pembeli. Ada alpukat yang mateng disuruh lihat. Pembeli itu pegang. Kalau masih mengkel udah pasti mentah. Kalau mateng itu biasanya empuk. Ya itu saya pelajarin udah tiga bulan. Belajar pegang alpukat. Yang bagus ada yang tidak bagus. Udah pakai gak usah pakai lihat. Pegang aja ngerasain. Udah tahu ini bagus. Ini enggak. Nah itu belajar itu perlu tiga bulan. Udah tahu. Nah akhirnya pedagang itu wah gak laku, gak laku. Doa, doa, doa. Akhirnya menjelang sore ada pembeli. Yang memang mau membelinya alpukat mentah. Gak mau yang mateng. Kalau yang mateng karena harus dimakan. Kalau 20 kilo yang mateng semua. Maka dalam dua hari itu harus habis. Kalau enggak dimasukin ke kulkas. Ya ke freezer. Kalau sudah masuk ke freezer rasanya itu beda dengan yang langsung dari buah. Nah ini ya akhirnya pembeli itu maunya memang dibeli. Membeli semua alpukat yang mentah. Dari sini kita bisa lihat dia percaya. Bahwa Tuhan itu ada rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita gak tahu apa. Jangan kita selalu pakai kehendak kita. Kita jadikan Tuhan itu sebagai pembantu kita. Kita mau ini kita ngomong. Kita mau itu ke itu. Hal-hal yang kecil yang dapat kita lakukan. Kita gak lakukan. Kita berserah aja ke Tuhan. Contohnya. Kalau kita berdoa. Kita mau minum. Ya berdoa boleh. Ucap syukur bukan memohon. Kalau kita mau minum bukan kita memohon kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Kalau kita memohon. Salah. Itu mau minum aja ya ambil minuman. Kalau gak ada di padang pasir di apa. Ya kita berdoa. Tapi kita doanya bukan mau minum. Kuat kan kita. Kita gak minum kalau kita kuat ya mending. Daripada kita minum kita gak kuat. Percuma kan. Salah. Target doa kita itu yang kita selalu salah. Selalu maunya karena apa. Kemauan kita. Ih yang di depan mata. Aus minum. Kita gak jaga. Aus. Coba Tuhan kita berdoa. Kuatkan kita. Supaya kita bisa menahan aus. Nah itu. Pola pikir kita. Di dalam menentukan sasaran doa kita. Ini yang harus kita ngerti. Semakin kita ngerti. Akhirnya dewasa rohani kita. Semakin bisa dewasa. Kalau kita mau sesuatu. Targetnya apa. Itu yang kita harus sasarkan. Jangan untuk kepentingan-kepentingan yang jasmani saja. Seperti tadi yang seurahin. Yaakub. Dia sampai nasar. Gak perlu nasar sebenarnya. Tuhan udah janji dalam mimpi dia. Tangga menuju surga. Dia sebagai umat pilihan. Kita lihat sasaran itu ujungnya apa. Baru. Pengembangan gereja kita juga. Coba kita sasarkan. Jangan kita sunter sudah mulai dari tahun 97. Ini gereja kita. 97 udah. Sekarang udah masuk. 21. 97. 24 tahun. Ya. Tahun depan. 25 tahun. 25 tahun. Kita lihat. Anak kita lebih cepat berkembang. Walaupun Bekasi begitu-begitu bisa kembang harapan indah. Bisa kembang cikarang. Kita tetap aja disunterin. Itu sasaran kita apa. Kita harus mulai. Kembangin, kembangin. Jangan kita takut. Aduh. Gak ada orang. Gak ada orang. Gak ada orang. Ya kalau kita gak bergerak ya gak ada orang. Kalau kita mau bergerak. Kalau kita mau sama-sama melayani. Ini otomatis ada. Nah ini yang harus kita targetkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua. Tuhan sudah menjawab kita. Tetapi seringkali kita tidak menjadari doa-doa kita. Ya. Kalau seperti ini. Saya ingat. Ya. Tuhan menjawab. Tapi kita gak sadar. Sama seperti gereja. Jemaat Bandung. Jemaat kita. Tuhan udah jawab. Gak sadar kita. Kenapa? Karena sasarannya. Gak kena. Kita berdoa. Wah. Aksesnya enak. Apanya enak. Ininya enak. Kita gak berdoa untuk pengembangannya. Harusnya pada saat akses pertama. Tahun 90-an. Ditutup. Dikasih jalan 80-1 meter. Jalan itu. Harusnya. Mulai memikirkan pengembangan. Ya. Tapi Tuhan hajar lagi. Setelah. Setelah berapa tahun. 20 tahun. Hampir 20 tahun. Tutup lagi. Tutup lagi. Baru kita sadar. Baru akhirnya. Kebeli dua ruko. Depannya. Kalau gak Tuhan berikan seperti itu. Sampai sekarang juga gak akan berkembang. Nah ini jangan sampai terjadi di dalam gereja kita di Sunter ini. Nyaman. Ijin udah ada. Apa udah ada. Gak sadar. Kita. Untuk pengembangan yang selanjutnya. Udah masalah. Baru mohon. Tuhan. Padahal Tuhan udah jawab. Lu lagi nyaman. Gak dikembangkan. Ini. Ya. Itu yang kedua. Tuhan sudah jawab. Tetapi kita seringkali tidak menyadari. Jadi Tuhan sudah jawab. Kita nganyadari. Ya. Yang ketiga. Tuhan menjawab kita. Tetapi tidak sesuai permintaan kita. Ini. Gak sesuai. Wah. Ini umumnya. Orang-orang yang dijawab tidak sesuai dengan permintanya marah. Karena apa? Karena kita seringkali mengajarkan juga kepada anak. Anak-anak kita. Seperti itu. Kalau. Papi. Mami. Kalau udah mau mohon ini. Harus lakukan. Harus lakukan. Nah itu kita mulai belajar. Maunya anak apa. Maunya kita apa. Kita rundingan yuk sama-sama. Yang mana yang baik. Jadi kita belajar semua. Sehingga anak juga bisa belajar dari kita. Oh iya. Bisa menerima. Tapi selalu permohonan anak. Kalau mau ini harus. Kalau enggak guling-gulingan. Udah dari kecil. Udah sampai gedenya. Susah loh. Rasain. Karena dari kecilnya mau ini. Mau mainan ini. Beliin. Mau mainan itu. Beliin. Tuanya. Bikin mabok. Ini. Karena itu. Nah sama seperti kita. Kita juga jawaban Tuhan. Tidak. Marah enggak kita ke Tuhan. Kalau kita marah. Ya itu enggak beda. Makin lama Tuhan pun lihat kita. Aduh makin kesel. Udah tua. Makin lama. Makin begini. Enggak ngerti-ngerti. Nah ini. Ya. Coba kita lihat. Apa yang telah diberikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bekerja sedemikian rupa. Saya melihat. Ya itu sepanjang sejarah Rasul Paulus adalah Rasul yang terbesar di dalam pekerjaannya. Penderitaannya juga waduh luar biasa. Penyertaan Tuhan kepada Rasul Paulus juga luar biasa. Sampai sapu tangan yang pernah dipakai atau pakaian yang pernah dipakai oleh dia. Diletakkan kepada orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Tapi kenapa ke diri dia sendiri. Dia sudah mohon tiga kali. Enggak undur. Utusan iblis. Untuk menggocoh dia. Tidak lain adalah apa. Supaya apa. Supaya dia rendah hati. Itu ajaran Tuhan. Coba kalau Tuhan sembuhkan. Bisa sombong. Di akhir hidupnya. Udah tinggal surga. Ibarat tinggal masuk pintu surga. Tidak masuk. Bagaimana perasanya. Kenapa. Wah semua itu gue hebat. Gue ini, gue ini, gue ini. Akhirnya gak masuk. Percuma. Nah Tuhan memberikan. Yang jawabannya gak sesuai dengan permohonan kita. Puji Tuhan. Kita renungkan. Oh. Supaya. Tidak sombong. Tidak ini. Tidak ini. Ada juga yang mengartikan. Kenapa tiga itu. Mengartikan. Semua penginjilan-penginjilan yang Rasul Paulus buka. 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 Setelah. Dia tua. Dia lihat semua pada tutup. 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 Imannya semua pada rontok. Gereja-gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus. Nah itu ada yang orang yang mengartikan seperti itu. Sehingga dia sedih. Aduh kenapa kok cepat berbalik. Iman kepercayaannya. Kok ini, kok ini, kok ini. Ya. Dia serahkan ke Tuhan. Dia pun gak bisa bilang. Wah. Gimana, gimana, gimana. Prestasi dia itu rencana Tuhan sendiri. Nah, ya. Yang terakhir. Tuhan menjawab kita sesuai permintaan kita. Tetapi tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia kabulkan. Kenapa? Karena kita seringkali ngotot akan maunya kita. Sehingga kemarin telah dijelaskan tahapan doa. Ujungnya sampai nasar. Kita ngotot terus. Kehendak kita. Hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Kenikmatan kita. Kita sampai nasar-nasar. Doa-doa kita, kita nasar. Tuhan kabulin. Kabulin. Tapi itu tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ini yang harus kita sadari. Itu. Jangan sampai di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Kita nasar-nasar. Wah, ini. Mau kaya. Udah. Ntar kaya. Pokoknya gampang lah Tuhan. Saya akan bangun. Gerejamu. Gerejamu butuh apa. Saya akan sumbang. Kita ini, ini, ini. Tuhan kabulin. Luh kaya. Tapi dari kekayaan itu mungkin akhirnya rontok iman kerohanianya. Itu jangan sampai. Jadi jawaban hasilnya ini kita mulai telakah. Kita belajar. Kita sama-sama. Semua itu kita fokusin untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa fokusin untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menolong sesama. Kita bantu. Kita laksanakan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya mendatakan berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.